Ketika iring-iringan Zuko asli sedang berjalan ke istana, beberapa pohon tiba-tiba jatuh dan menjebak mereka. Sesaat kemudian, New Oze Society datang mengepung yang membuat Suki menyalakan suarnya. Hai semua, Mr. Eddie sini. Kalau kemarin kita udah bahas NPC, kali ini kita akan melanjutkan cerita utama, So Everyone, inilah dia, Avatar The Last Airbender, Smoke and Shadow. Cerita ini dibuka di rumah dari Ukano, mantan gubernur negara Apio Masu, sekaligus ayah dari Mai, dimana saat dia terlelap, Ukano dibangunkan oleh sebuah suara, dan sesosok roh mendatanginya, berkata kalau Ukano gagal sebagai gubernur New Ozai, tapi dia masih memiliki kesempatan. Melihat roh-roh itu, Ukano terkejut sekaligus takut, karena roh-roh itu disebut Kemurikage, yang dia kira hanya mitos. Kemurikage berkata kalau keamanan tercipta karena kekuatan, tapi sekarang Raja Lemah duduk di tahta, yang membuat negara api tidak aman. Setelah kejadian itu, Ukano mengumpulkan seluruh anggota New Ozai Society, yaitu perkumpulan untuk mengembalikan Raja Ozai ke tahta. Di sana, Ukano mengeluarkan orasi-orasinya, menghina Raja Zuko, dan memberi tahu kalau besok Raja Zuko akan kembali ke ibu kota bersama ibunya, si pengkhianat, dan besok adalah kesempatan mereka untuk menghilangkan Zuko dari tahta, dan mengembalikan kejayaan negara api. Ukano pun berkata kalau besok mereka akan menyerang Zuko, yang membuat seluruh anggotanya bersorak. Tapi di antara anggotanya itu, ada seorang pria bernama Keilo, yang nampaknya hanya ikut-ikutan di New Ozai Society, dan sebenarnya tidak ingin ikut mengkudeta Zuko. Setelah seluruh anggota bubar, Keilo mendatangi Ukano, menanyai kenapa jadwal penyerangannya dimajukan, dan Ukano berkata dia memiliki firasat, negara mereka sedang dalam bahaya, dan keamanan hanya tercipta dari kekuatan. Di sisi lain, keluarga Zuko dan tim Avatar terlihat dalam perjalanan ke ibu kota, tapi saat dalam perjalanan, Ursa terlihat sangat khawatir, terlebih lagi karena mukanya yang kembali seperti semula, Kiyi anaknya seperti tidak menyukainya. Kembali ke negara api, Tylee terlihat pergi menemui Mai, dan Mai mengajaknya ke kedai teh. Di sana mereka ngobrol soal Zuko yang membawa Azula pergi untuk mencari ibunya, dan entah kenapa, Tylee merindukan Azula. Tapi karena topiknya suram, Tylee mengubah topiknya, bertanya apakah Mai sudah punya pacar setelah putus dari Zuko, dan Mai memberitahu kalau ada pria bernama Keilo, menemuinya, tapi dia langsung menghajarnya, karena dia tahu, kalau Keilo disuruh oleh ayahnya, untuk merekrutnya ke New Oze Society, dan ketika dia memberitahu ibunya soal ayahnya, yang menjalankan grup rahasia itu, dia dan ibunya memutuskan pergi meninggalkannya. Namun, karena Keilo terus-terusan menemuinya, dia memanfaatkannya untuk menghentikan ayahnya. Setelah itu, Mai memberitahu, kalau Keilo berkata jika New Oze memiliki rencana besar besok, dan besok adalah hari kepulangan Zuko, dan alasan dia memanggilnya, agar Tylee bisa memeriksa, apakah ucapan Keilo bisa dipercaya. Tak lama kemudian, Keilo datang, dan Mai langsung berpura-pura menjadi pacarnya. Keilo memberitahu rencana dari New Oze, yang membuat Mai kagumakan keberaniannya, tapi Tylee bingung kenapa Keilo menghianati New Oze, dan Keilo berkata, kalau itu untuk Mai. Setelah Keilo pergi, Mai berhenti akting, dan menanyai Tylee apakah ucapannya benar, dan Tylee mengkonfirmasi itu. Kembali ke Zuko, setelah tim Avatar pergi, dia tidak sengaja melihat ibunya nangis di pinggiran kapal. Zuko pun menenangkannya, karena Keilo pasti akan menerima wajah barunya. Ursa berkata dia tahu, tapi dia mengkhawatirkan putrinya yang lain, yaitu Azula. Zuko pun berkata, mereka telah mencarinya kemana-mana, dan dia rasa Azula tidak akan bisa ditemukan, kecuali dia ingin ditemukan, tapi dia yakin, kalau Azula baik-baik saja. Setelah itu, sekor elang datang, membawa pesan dari kesatria Kiyoshi, tapi Zuko tidak memberitahukan pesan itu pada ibunya. Paginya mereka mendekati negara api, namun, Zuko telah mengganti jalurnya, karena pesan semalam. Tak lama kemudian, kapal selam muncul, dan Jenderal Airo keluar dari sana, dan mereka reunian. Suki yang juga ada di sana, berkata kalau mereka siap mengikuti rencana Zuko, dan dia juga telah menyiapkan jalur rahasia, yang akan digunakan Zuko ke istana, sementara Jenderal Airo akan berpura-pura menjadinya, dan melewati jalur utama. Zuko dan keluarganya pun menaiki kapal selam, sementara Jenderal Airo berada di kapal, dan berpura-pura menjadi Zuko, ketika warga negara api menyambutnya. Di sisi lain, Kesatria Kiyoshi telah menunggu kedatangan Zuko, dan mereka langsung mengawalnya melewati jalan rahasia. Di jalan utama ke istana, Mai yang berada di pos penjaga bersama Tylee, merasa aneh akan rencana ayahnya, yang berniat menyerang Zuko di sini, padahal tempat ini adalah tempat paling dijaga di negara api. Mai pun sadar kalau Keilo bohong soal rencananya, tapi Tylee menyangkal itu, karena dia tidak merasakan Keilo berbohong sebelumnya. Tak lama kemudian, iring-iringan Zuko palsu datang, dan seperti kata Keilo, Neo Ozai datang menyerang, mereka bertarung dengan para pengawal, tapi mereka terlalu mudah dikalahkan, mereka juga hanya sekelompok kecil, dan dari kejauhan, suar bantuan milik Suki terlihat. Di saat yang bersamaan, ketika iring-iringan Zuko asli sedang berjalan ke istana, beberapa pohon tiba-tiba jatuh, dan menjebak mereka. Sesaat kemudian, Neo Ozai Society datang mengepung, yang membuat Suki menyalakan suarnya. Pertarungan sengit pun terjadi di sana, sampai Suki dan Zuko berhasil diikat, tapi untungnya, Keilo menghianati Neo Ozai, dan melepaskan Zuko. Ukano di sana pun berkata, dia tahu kalau Keilo akan berhianat, dan sesaat kemudian, kesatria Kyoshi, Mei serta Airoh tiba untuk membantu, tapi Mei langsung marah pada Keilo, merasa kalau Keilo bohong, tapi Zuko membelanya, karena Keilo membantunya. Setelah itu pertarungan berlanjut, para Neo Ozai berusaha membunuh keluarga Zuko, tapi Zuko melindungi mereka, bahkan, membuat para Firebender dari Neo Ozai ketar-ketir melihat kekuatannya. Zuko pun memerintahkan mereka untuk menyerah, tapi para Neo Ozai segera melarikan diri. Di sisi lain, melihat anaknya terlibat, Ukano meminta Mai untuk mendengarkannya, di mana semua ini dia lakukan untuk negara api, karena Zuko melemahkan negara api demi Avatar, dibandingkan melindungi negaranya. Ukano pun berkata, kalau dia sangat ingin hidup tenang dengan keluarganya, tapi selagi Raja Lemah itu masih berada di tahta, maka negara mereka tidak akan aman. Mai pun memperlihatkan seberapa kuat Zuko, tapi Ukano berkata kalau itu memperjelas maksudnya, di mana Zuko rela menyerang orang-orangnya sendiri, dengan sekuat tenaga, tapi tidak untuk negara lain. Ukano pun menyuruh Mai menangkapnya, apabila yang dia katakan itu salah. Tak lama kemudian, ketika Keilo sedang bincang karena pertarungan tadi, Mai menolongnya, dan memberitahu kalau Ukano berhasil melarikan diri. Di depan istana, Zuko berterima kasih pada kesatria Kiyoshi, dan dia nampaknya masih suka dengan Mai. Setelah itu, ketika memasuki istana, Ursa terlihat agak takut, dan ketika berjalan menuju kamarnya, ternyata Ursa masih memiliki ketakutan terhadap Ozai. Di sisi lain, Kemurikage mendatangi Ukano, yang gagal membunuh Zuko, dan Ukano memohon agar diberikan satu kesempatan lagi, dan dia janji kalau Zuko akan tersingkirkan. Kemurikage pun mengabulkannya, dan mereka segera pergi. Sebulan kemudian, Mai dan Keilo terlihat telah berpacaran, tapi saat mereka sedang melewati rumah Mai, mereka mendengar suara teriakan, yang ternyata adalah suara ibunya, karena Kemurikage menculik tomtom adik dari Mai. Mai pun melaporkan itu pada petugas, dan memberitahu, kalau yang menculiknya adalah Kemurikage, roh kuno, yang menculik anak-anak nakal di tengah malam. Ibunya dan petugasnya pun kurang percaya, tapi Zuko yang tiba-tiba datang, berkata dia percaya, dan kalau yang mereka lawan adalah roh, maka mereka membutuhkan avatar. Di Basingse, setelah menyelesaikan meditasinya, Eng mendapatkan surat dari Zuko, yang membuat dia tidak bisa ikut dengan Katara dan Saka, yang berencana kembali ke Kutub Selatan. Mereka pun berpisah, dan Eng segera meluncur ke negara api. Di sana, Zuko memperkenalkan polisi Sung kepada Eng, yang memimpin pencarian, dan Mai menjelaskan, kalau adiknya tomtom diculik oleh roh, yaitu Kemurikage, dan bukan hanya adiknya saja, beberapa anak juga dilaporkan hilang diculik olehnya. Tak lama kemudian, Ukano menerobos masuk, menyalahkan Mai atas hilangnya tomtom, karena jika mereka masih di rumahnya, maka tomtom tidak akan hilang. Ukano pun menuntut Zuko bertindak tegas, dengan membuat jam malam, serta mengirim pasukan elit untuk mengalahkan Kemurikage. Mendengar itu, Eng meminta Zuko jangan melakukannya, karena kalau jam malam diberlakukan, maka orang-orang akan semakin takut, dan pasukan elit juga tidak akan bisa melawan roh, jadi mereka lebih baik mencari tahu dulu, apa itu Kemurikage, dan membuat rencana setelahnya. Zuko pun setuju, dan dengan kesal, Ukano keluar dari sana, sambil berkata kalau Zuko tidak pantas menjadi raja, dan menghina Zuko dengan sebutan raja penipu. Mendengar kalimat itu, Zuko menanyai Mai apakah Ukano bagian dari New OZ Society, karena dia mendengar hinaan itu saat dikepung, tapi Mai menyangkal hal itu. Melihat Mai berbohong, Keilo sedikit berselisih dengannya, tapi Mai berkata ayah tidak boleh ditangkap, karena dia membutuhkannya untuk merawat tomtom apabila ditemukan. Di tempat lain, polisi Sung melihat kalau Kemurikage menculik anaknya, dan meski sempat melawan, dia akhirnya kalah, yang membuat dia merasa kalau ucapan Ukano benar. Dia menemui Ukano, memberi tahu kalau anaknya dan beberapa anak lain telah diculik, tapi dia tidak bisa menemukan raja api, dan dia rasa kalau mereka tidak bisa menunggu perintah raja api, dan harus segera bertindak. Kembali ke Zuko, dia membawa teman-temannya ke kuil api, masuk ke dalam Dragonbone Katakombe, yang dibukakan oleh Gritsage Shiyu. Tempat itu adalah pemakaman untuk raja api, sekaligus berisikan mural soal sejarah negara api. Tapi ketika raja api Sozi naik tahta, dia memerintahkan untuk menyegel isinya, dan membuat sejarah baru. Mereka pun berusaha membuka segelnya, dan melihat tembakan api tidak bisa, Keilo meminjam pisau Mai, dan ngorek-ngorek hidung patung naga, sampai akhirnya pintunya terbuka. Mereka pun menemukan mural soal kemurikage, serta sebuah gulungan yang berisikan ceritanya. Diceritakan, ketika negara api belum terbentuk, berbagai kelompok saling berperang, dan dari berbagai kelompok itu, ada yang dipimpin oleh Jenderal Kejam, bernama Tos, yang selalu meminta upeti dari desa-desa di wilayahnya. Tapi di suatu hari, karena ada desa yang menolak, Tos memerintahkan pasukannya untuk menculik anak-anak di desa itu, dan anak-anaknya tidak pernah terlihat lagi, yang membuat ibu-ibu mereka mati dalam kesedihan. Dan tak lama setelah banyak orang tua mati, karena ulah Tos, roh yang disebut Kemurikage, sering datang ke kem dari Tos, menculik anak-anak di sana, dan karena takut, seluruh anak buah Tos segera meninggalkannya, yang membuat pemerintahan Tos akhirnya runtuh. Tapi setelah mendengar cerita itu, dari mural Kemurikage, sebuah asap tiba-tiba keluar, yang membuat Eng segera mengikutinya. Asap itu menuntunnya ke ruangan rahasia, dan asap itu berubah menjadi Kemurikage. Kemurikage memberitahu, kalau dia dan saudaranya menghantui Jenderal Tos, atas kejahatan yang dia lakukan, sampai Raja Api pertama berhasil menyatukan negara api, dan karena keadilan telah ditegakkan, mereka tidak lagi memijakan kaki di dunia. Eng pun menanyai kenapa mereka sekarang kembali, tapi Kemurikage berkata, kalau dia dan saudaranya tidak lagi menghantui dunia, sejak Raja Api pertama menyatukan negara api. Eng pun mengerti, dan karena itu, dia membawa yang lain kembali ke ibu kota, karena yang menculik anak-anak bukanlah Kemurikage, dan mungkin roh lain yang menyerupainya. Tapi saat hampir tiba di ibu kota, mereka mendengar orasi-orasi, dan ternyata polisi Sung bersama Ukano, menerapkan jam malam, dengan orang-orang yang disebut Safe Nation Society, mulai berpatroli di sana. Mengetahui kalau anak polisi Sung diculik, Zuko ikut bersedih, tapi karena dia menerapkan jam malam tanpa perintahnya, Zuko men-scores polisi Sung, serta memerintahkan Ukano membuarkan Safe Nation Society. Tapi setelah Safe Nation dibubarkan, salah seorang wanita berkata kalau Safe Nation baru saja menyelamatkan anaknya dari Kemurikage, dan mereka adalah pahlawan. Di tempat tersembunyi, anak-anak yang diculik terlihat sedang bermain-main di sana, dan tak lama kemudian, Ukano datang ke ruangan itu, dan meminta semuanya untuk tidur. Di istana, Zuko terlihat sedang ngobrol dengan Suki, sampai sebuah asap keluar dari ruangan Kiyi, yang saat didatangi, ternyata Kiyi telah diculik oleh Kemurikage. Zuko, Eng, dan Suki berusaha mengejar, dan mereka berhasil menumbangkan satu, namun Kemurikage itu mengeluarkan petir, yang membuat Zuko berpikir, kalau Kemurikagenya adalah Azula. Zuko pun meminta Azula mengembalikan Kiyi, tapi Kemurikage itu malah menyerangnya, dan ketika Zuko ingin mengarahkan ulang petirnya, Kemurikage mengalihkan petirnya, yang mengenai Zuko dan melemparnya. Kemurikagenya pun kabur, dan menghilang seketika. Mendengar hilangnya Kiyi, Mai datang ke istana, dan Zuko memberitahu kalau Kemurikagenya adalah Azula, dia yakin itu, karena Lightning Bending sangat langka. Setelah itu, Mai memutuskan mengaku pada Zuko, kalau ayahnya sebenarnya terlibat dalam New Ozei Society, bahkan memimpinnya, dan dia rasa ayahnya tahu juga Kemurikage bukan laroh, atau bahkan dia juga tahu Kemurikagenya adalah Azula. Mendengar itu, Zuko memerintahkan jenderalnya menangkap Ukano, serta para bawahannya, dan menyegel ibu kota, dari orang masuk atau keluar. Melihat itu, Eng meminta Zuko menarik pasukannya, dan menyerahkan Ukano padanya, tapi Zuko menolak itu, karena cara sebelumnya gagal, dan keadaan telah berubah, jadi caranya juga harus berubah, dan kalau Eng tidak mendukungnya, maka dia bisa pergi. Di tempat rahasia, para Kemurikage menaruh Kiyi di sana, tapi dia tidak takut, karena kakaknya adalah Raja Api. Setelah menaruh Kiyi, para Kemurikage melepas topengnya, dan benar, kalau mereka hanyalah manusia, yang dipimpin oleh Azula. Setelah itu, Azula menanyai Ukano, seberapa cintanya dia dengan negara api, dan Ukano menjawab, kalau dia akan melakukan apa saja, demi negaranya. Mendengar itu, Azula meminta Ukano melakukan sesuatu, yang merupakan bagian terakhir, dari rencana mereka, yaitu membuat kerusuhan di ibu kota. Ukano pun sempat bingung kenapa, tapi demi Ozai kembali naik tahta, Ukano bersedia melakukannya. Namun, ketika Ukano pergi, Azula bergumam, kalau sebenarnya Ozai tidak pernah menjadi bagian dari rencana ini. Kembali ke istana, Eng yang menolak pergi, menginvestigasi hilangnya Kiyi bersama Suki dan Taili, di mana berkat pengalaman Taili bermain petak umpet dengan Azula, dia berhasil menemukan jalan rahasia. Di saat yang bersamaan, karena para penjaga menutup gerbang keluar ibu kota, dan mulai mencari para Safe Nation di rumah-rumah warga, orang-orang malah melempari mereka, karena menganggap Safe Nation adalah orang baik. Melihat itu, Ukano melancarkan rencananya, dan mulai membuat kerusuhan di sana. Jendral pun melaporkan itu pada Zuko, dan tak lama kemudian, Eng memberitahu Zuko soal jalan rahasia tadi, tapi karena Zuko ada urusan lain, dia menolak ikut, yang membuat Eng menggunakan airbendingnya untuk membawa Zuko ke sana. Mereka pun menelusuri jalannya, yang menuntun mereka menuju makam bangsawan, tapi sesaat kemudian, mereka dikepung oleh para Kemurikage. Di lain tempat, karena telah menyelesaikan tugasnya, Ukano meminta Azula agar melepaskan para bocil, terlebih lagi Tom-Tom, karena hatinya terasa sakit melihat anaknya sendiri dikurung. Tapi Azula malah mengunci pintu ruangannya, berkata, kalau bocil-bocil itu keluar sekarang, maka mereka akan memberitahu orang-orang, dan semua rencananya akan gagal. Ukano pun sedih mendengarnya, dan Azula segera meninggalkannya. Karena itu, Ukano pun menyesal mengikuti Azula, dan meminta maaf pada para bocil, tapi di dalam, para bocil bingung mendengar suara isak tangis Ukano, dan Kiyi yang dari tadi meniru gerakan Zuko berlatih, meminta para bocil minggir, dan sesaat kemudian, pintunya mulai meleleh, karena ternyata Kiyi bisa menggunakan firebending. Para bocil pun bebas, Ukano senang, dan dia memberitahu, kalau kejahatan sedang terjadi, jadi dia meminta mereka mengikutinya, dan jangan berisik. Kembali ke Zuko, pertarungan terjadi di sana, dan Azula berani melepaskan topengnya, dia bertarung dengan Mai, serta adu api dengan Zuko. Tapi setelahnya, Azula tiba-tiba kabur, yang membuat Zuko segera mengejarnya. Di sisi lain, Eng terlihat menghandle dua kemurikage, dan berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu, mendengar suara minta tolong, Eng segera menghampiri, dan ternyata, suara itu adalah suara bocil-bocil, yang dihadang oleh dua kemurikage. Eng pun bertarung lagi di sana, tapi karena asap yang dihasilkan kemurikage, Eng kesulitan, dan berhasil ditumbangkan. Untungnya, Mei dan Keilo datang, yang langsung menghajar para kemurikage, dan melihat adiknya selamat, Mei segera memeluknya. Di lain tempat, Azula menuntun Zuko ke makam dari penasihat paling dipercaya Raja Api Pertama, dan di sana, Zuko melihat kalau kondisi Azula sudah lebih baik, dan sambil menyerang, Azula berkata, dirinya juga lebih kuat. Mereka pun adu pisau api, tapi Azula lebih unggul, dan ketika Zuko dipojokan, dia berkata kalau Azula tidak akan pernah mendapatkan tahta, meskipun membunuhnya, tapi Azula berkata dia tahu itu, karena sejak dia mengetahui takdirnya sendiri, suara di kepalanya akhirnya menghilang, dan takdirnya adalah membuat Zuko menjadi Raja Api seperti keinginannya, yaitu Raja Api yang kuat, dan memerintah melalui ketakutan. Setelah itu, suara kiyi terdengar, dan Zuko merasa dia menang, tapi Azula menyangkal itu, karena di 24 jam terakhir, Zuko telah menunjukkan seberapa kejamnya dia, dengan mencari anak buah Ukano di rumah-rumah warga tanpa izin, bahkan menangkap paksa siapapun yang berhubungan dengan Ukano. Azula pun berkata, kalau dia tahu di hati kecil Zuko, dia masih menjadi bagian dari kelompoknya, dan perlahan-lahan, Zuko akan seperti dirinya, dan ketika hari itu tiba, maka dirinya sudah seperti menjadi Raja Api. Mendengar itu, Zuko pun menyangkalnya, tapi Azula tiba-tiba menghilang, sambil berkata, kalau Zuko harus menerima itu, karena itulah jati dirinya. Setelah itu, Zuko keluar, dan segera menemui Kiyi. Paginya, meski telah menyelamatkan anak-anak, Ukano tetap ditangkap, karena aksinya sebelumnya. Tapi meski begitu, Mai bangga akan pilihannya, karena pada akhirnya, Ukano menjadi pemberani. Di istana, Zuko mengumpulkan orang-orang, meminta maaf, karena dia belum bisa menjadi Raja Api yang baik, tapi dia akan terus berusaha, untuk menjadi Raja Api yang pantas untuk mereka. Dari kejauhan, Azula terlihat mengamati pidato Zuko, sampai dia tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, Mai dan Kelo terlihat berselisih, yang membuat mereka akhirnya putus. Sementara itu, untuk mengatasi ketakutannya terhadap Ozai, Ursa pergi ke selnya, menghadapi Ozai dengan berani, dan meninggalkan Ozai di sana. Ursa pun berhasil mengatasi ketakutannya, terlebih lagi, ketika Kiyi sudah menerima wajah aslinya. dan avatar Smoke and Shadow pun tamat. Terima kasih telah menonton!